assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat jumpa lagi di channel youtube aku ya video kali ini saya akan masak ini ikan kuro atau ikan senangin bahasa kantonisnya namanya mayawyi ya sahabat mayawyi nah ini akan saya steam sahabat nah ikan ini digoreng juga sangat enak banget kalau temen-temen yang di Hongkong pasti tahu ya Oke ikannya dilap kering dulu nah selesai kemudian ini bagian ekornya aku gunting dulu ya kemudian sisihkan dulu kemudian bahan selanjutnya iris beberapa seles jahe ini bahasa kantonisnya kiong dan diiris yat diu-diu ya seperti ini kalau lebih lembut lagi itu namanya yat sisi siapkan juga daun berambang ini bahasa kantonisnya jung ya kalau daun berambangnya sangat besar bisa digeprek seperti ini dan dibelah jadi dua tambahkan juga sedikit batang daunnya nanti untuk menetim kemudian siapkan lagi toppingannya ya nah untuk toppingannya ini saya biasanya mengirisnya seperti ini saja kemudian taruh di wadah dan kita cuci dengan air matang ya nah daun berambang pun siap untuk digunakan langkah selanjutnya siapkan piring untuk menyetim ikannya ya biasanya kalau saya menyetim ikan bawahnya selalu saya kasih daun berambang lalu atasnya baru dikasih jahe seperti ini jadi aromanya daun berambang itu bisa menyebar ya sahabat ya dan ikannya itu nggak lengket ke piring lakukan seperti ini sampai ikannya tertutup rata ya setelah itu kita mulai menyetim ikannya untuk ukuran ikannya ini saya menyetimnya 8 menit sahabat kalau ikannya lebih besar bisa disetim selama 10 menit nah kita tunggu dulu setelah 8 menit hasilnya seperti ini nah ini ditusuk dulu untuk melihat ikannya sudah matang apa belum nah ini sudah matang ya kemudian kita buang daun berambang yang sudah layu ini ini untuk kita ganti dengan daun berambang yang masih seger ya lalu taruh daun berambang yang masih seger diatasnya kemudian siram dengan minyak panas dan terakhir siram dengan kecap ikan saya menggunakan merk lekamke maka setim ikan mayawyi siap untuk dihidangkan ya selamat mencoba jangan lupa like-nya subscribe, komen, dan tunggu video-video aku selanjutnya ya sahabat terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh